mana ya kalau misalnya di tengah jalan gue kena masalah mungkin gue bisa nangis halo what's up balik lagi bareng gue di aneh kapan mana di channel gue pastinya guys selamat menikmati 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 pengatmati tersedia selamat menikmati tapi kan gue baru tahu kaget gue udah ratusan cuman emang itu pun dari Satrek Republik Indonesia itu bukan gue yang pertama ada lagi, ada lagi 2 perang awalnya itu dulu gue member cewek ngepulang-pulang katanya mungkin karena dia bercanda apa gimana itu gue emang ada niat gitu nyalan ketinggian kan pasti sedikit lah gue sering lembur di kerjaan ternyata pas ketinggian itu kita tidur 18 hari itu katanya boleh diambil semua katanya ada trouble terus menjatuh gue jatuh dulu, ada crash nah sebelum ke 0 km pernah gak sih ke tempat lain sebelum lu ke 0 km? gue awal jamnas Satria di Bali oh pertama ke Bali itu jamnas Satria F tapi gue terusin ke Lombok habis dari Bali ke Lombok itu aja udah ke Bali ke Jakarta berapa orang itu om? itu 3 orang dari SIP aja kalau yang 1-2 juta kan banyak dari klub om cuma 3 orang gitu? ya mungkin banyak yang ke Lombok tapi gak bareng sama gue gue ke 3 aja gitu itu awalnya dari jamnas Satria F di Bali terus ke Lombok jamnas Satria oh seluruh apa semua tipe semua tipe Satria pokoknya om ya botnya ada di luatak juga om ya? ada di luatak nah terus dari situ om dari Lombok itu setelah om dari Bali ke Lombok terus kan pulang atau lanjut? iya pulang dulu oh pulang dulu itu berapa hari kemudian baru? enggak tahun kemudian itu kan baru dapet member cewek tuh disitu jadi aku member cewek juga gak mau keluar dari akhirnya gue putusin artinya member cewek itu 2 orang yang mau ikut ke titik nol itu 2 orang berarti member ceweknya di klub ada berapa nih? kalau ke klub ada 6 oh 6 berarti yang 2 ini nih yang maksudnya antusias banget nih? iya antusias ambisi deh ambisi iya bener-bener itu jarang-jarang itu jarang-jarang banget loh kali cewek yang di Youtube tapi yang pas mau jalan deket-deket mau jalan satu sakit satu sakit satu sakit satu sakit nyampe disana gue jatuh tapi itu di daerah mana? kalau gak salah gue bilangnya sih sama anggota juga di daerah Thais gitu jadi berapa kilo masih lagi waktu Bengkulu berarti daerah Bengkulu lah ya sebelum Bengkulu lah ya iya sebelum Bengkulu itu gue jatuh gue kaki keluar-garang parah gak itu? lumayan parah om kalau motor kalau motor kalau motor itu gue jatuhnya jadi gue kayak ada polisi tidur itu gue itu lubang jadi gue jatuh gini motor nyimpa malah itu itu berapa orang jadi kan lompas ke 0 km itu? 4 orang oh 4 orang alhamdulillah untungnya mas kita bawa teman gitu kalau mas sendiri kan risikonya gede banget risik gede di utang tapi disitu sendiri bang ini namanya Ona nog siapa itu motor gue lihat kenapa-napa sekarang terusin masih tapi tapi pas balik itu gue jemun sampe Jambi bang sampe Jambi anak satunya sop di Sumatera itu juga gak ngasih gue tegas lagi oh itu regional situ lah ya regional jom ke regional nah lagi pelacuti gue udah mau habis dari Jambi gue pesawat bokil ya bokil yang gue eran ini om parus ini kerjanya enak sekali guys dia disupport sama bosnya buat touring itu support aja dibanyakin gitu boleh diambil semua itu lah enaknya guys kalau punya bos yang emang udah ngerti kita gitu guys makanya kita juga harus feedback yang ke bos itu harus yang emang bener-bener kita bener gitu nah terus lanjut yang tadi om 0km itu nah om dari itu kan ke Jambi nih om nah itu perjalanannya berapa hari tuh om dari Jakarta ke Jambi ke Lampungnya pas om jatuh tuh iya gue kalau pas target gue sih sebenernya sih 8 hari ke 3 hari gitu ya cuman kalo disampil sana itu 9 hari karena gue jatuhan oh jadi apa jalanan juga agak lambat agak lambat terus dari 0 itu ke arah Jambi hmm dari Jambi ke 0 km 3 hari tuh ya udah 4 hari lah 4 hari lah 4 hari lah 3 hari 3 malam 4 hari udah dari situ ya gue merasa itu tinggut juga enggak enggak mau habis udah lah kan gue juga mesti spare juga pas gue nyatuh Jakarta gue harus di istirahat iya bener tapi nyampe ke 0 km tuh nyampe oh nyampe hmm berarti pas di Jambi itu buru-buru langsung kesana iya pesawat temen yang mau pengalaman yang berharga itu yaitu titik 0 km sabang om ya sabang sabang maksudnya lu kan yang gue tau nih om itu chatryaf kan setelannya begitu tuh iya lu ada gak sih ngerasa pegel gitu gue aja ngeliatnya buset ini chatryaf ke sabang guys gue gak mikirin tuh jalannya gila itu kan pegel banget gitu om iya kalau bilang oke ya pasti pegel ya karena gue juga ngalamin bikin rim pake bako mesin apa yang lainnya lah gitu emang beda gitu beda kan dong pasti ya motor gede pun aja kalau misalnya itu masih ada stand yang enak ya stand yang enak kalau satryaf ini gue gak biar malah ini stand nya itu gue turunin nah itu itu si ini kemakan pasti iya kalau biasanya gue kalau di atas itu gue biasanya baju nah barang-barang yang berat biasanya gue gitu di atas belakang ini gokil ya perjalanan yang menarik nih satryaf lu kenal iklan saya karena suka nya gitu sih water nya tapi emang gimana ya om jadi tantangan tersendiri ya om iya tantangan lah gokil 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 om tips tipsnya nih buat temen-temen yang mau touring gitu dari om nih maksudnya ada gak masukan dari om misalkan nih harus harusnya begini 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 settingnya begini gitu kalau menurut gue aja ya yang gue alamin dikit iya kalau buat gelap biasanya itu jangan perlu apa jaman-jaman banget gitu ya oh jalannya iya jaman malam juga apalagi badan kita udah capek kan saya istirahat aja makanya kan kalau gitu gue jatuh kan tinggal butang dulu oh maksain gitu iya maksain karena lagi itu gue emang ngincer ke kotak besar sebenarnya iya kalian temen kan iya dari situ gue mungkin kakakak juga iya bener terus kalau kalau motor 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 sendiri itu gue biasa baut yang gitu ini ada aja yang hilang biasanya om gitu om gitu om gitu om 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 ini gue juga baru tahu om gue sih pernah ya itu pengalaman gue waktu itu yang ke solo gitu memang beda sih kan ini karena metik ya nah gue baru tahunya itu di motor ini atau enggak motor batangan yang lain mungkin gitu baut-bautnya bisa copot itu iya kalau gue ngerasa motor gue aja mungkin karena apa udah banyak agak ubahan gitu ya kan gue sih yang ngualamin segitu itu ada aja baut yang hilang gitu iya kalau metik itu kan biasanya kan paling kenal pot om botnya iya 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 ini ini 2013 masuk ke klub 2020 udah 7 tahun 27 tahun di klub motor tapi aku sampai sekarang karena ini karena PSBB jadi emang semua tuh kita di lockdown lah di klub komunitas juga kita jaga terbatas mungkin ada lagi om yang mau ditambahin om buat temen-temen kita nih atau enggak ada pengalaman yang lain om ini paling paling yang berkesan iya berkesan boleh tuh om yang berkesan mungkin iya paling paling yang terakhir itu untuk Timur Leste ya oh gitu habis dari Sabang tuh enggak habis dari Sabang sebenarnya ke Manado dulu ke Manado dulu itu sampai Alhamdulillah itu 92 92 tapi ada sayangnya juga sih dari Sulawesi Tenggara kita enggak dapat 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 nah tapi lu dari pribadi lu apa gimana sih maksudnya gue pengen touring nih apa enggak pada ajakan kan itu salah satu dari temen cewek lu yang mengajak nih tapi dari lu sendiri ada gak sih misalkan terdorong gitu ada oh dari pribadi juga ya pribadi gue juga suka travel ya gue basically dulu juga gue cinta alam ya dari SMA gue cinta alam ya gue di kuliahan ikut cinta alam mungkin karena akhirnya udah kurang ini ya kan kurang enak nih bawa periode itu berat-berat jadi gak di motor aja akhirnya di motor iya nah habis dari Manado tuh Manado gue tahun berikutnya ke Kalimantan Kalimantan itu sekalian Mojanos juga di Makassar jadi dari sini ke Semarang Semarang paling banyak ya terus ke Pantianak baru dari situ ini gak tapi karena terserang kalo Kalimantan gue paling parah jalurnya karena banyak pohon yang runtuh itu jadi jalurnya juga gimana ya maksudnya buatan orang apa emang jatuh robo sendiri tuh jatuh robo sendiri kalau misalnya ada mobil atau motor yang lewat itu dia ngindirnya itu yang sebisa dia lewat aja jadi beresin itu gak enggak bener kan yang gue tau juga apa namanya rawan juga ya kalau emang banyak yang ngomong juga Kalimantan emang cuman gue beruntungnya karena mau jamles di Makassar jadi gue mau anak Pontianak oh anak orang-orang gitu lah iya gue tiga orang Pontianak tiga orang nanti nyambung lagi pas nyampe di Alangkaraya nambah lagi dua orang jadi makin lama mungkin banyak iya iya gokil guys gue aja gak ada kepikiran kompars bisa sampe sono guys Kalimantan Manado lukokil sabang ya dari sana yang terakhir itu 2017 yang ke Timur Leste yang terakhir itu ya tadi kuat itu sebenernya gue mau berdua karena ekonomen gue itu untuk dana buat anaknya oke udahlah udah karena udah planning juga setahun kan ya yang menurut gue yang paling berkesan ya terakhir ini ini kacau ini om Paris nih di seganin juga nih guys karena emang gokil guys kalo gue liat pelanannya udah kayak klep-klep tua kayak Scorpio R.I. King gitu kan jauh-jauh itu yang ngajarin ini om pasti sepuh ya om ya nah ini yang gue kaget tuh guys jadi gue ngeliat Satria Epo ini kan Satria Epo Satria Epo guys Satria Epo Turing itu gue ke puncak aja gue nyerah serius gue pernah dulu waktu itu 2007 motor temen gue tuh Satria keluar pertama gue bawa ke puncak aja nyerah gue serius gue ke puncak nyerah nah ini gue makanya gue pengen wawancara lu tuh gue pengen tau apa menarik gitu kan maksudnya iya juga Satria Epo udah sampe Sabang gitu kok gil sebenernya sih banyak loh kalo buat goreng Satria Epo sebenernya udah banyak cuman cuman enggak kayak cipos aja iya sih bener-bener bener-bener baikan ke Ete Cruz udah gitu juga mungkin kalo di Jakarta banyak juga gak sih klub Satria Epo Satria Epo banyak mungkin yang di Satria Epo misi tergabung itu hanya 4 4 yang lainnya ya mungkin di Bandai juga gue denger aja ya enggak tau kurang-kurangnya ada 5 atau 4 juga seolah gue jujur om gue belum pernah denger apa mungkin emang tau gue apa namanya udah kayak mungkin apa karena Matic kebanyakan gitu jadi sehingga motor-motor kayak Satria Epo ini mentaa gitu kali om ya itu gue baru buat tau sih lebih rame emang sekarang Matic gue kan di Club Lexini om gue kemarin baru bikin acara di puncak tuh jadi gue ngundang juga nah gue bilang juga gue belum kenal lu lagi om gue belum kenal lu gue undang gitu nah gue juga ngobrol sih sama orang sama anak Scorpio sama anak Blue Morse juga anak Scorpio sih emang tua banget sesuatu sih emang kita juga harus banyak belajar dari dia sesuatu sesuatu itu gitu iya gue bener iya gue bener turing juga gue suka nanya sama orang-orang tiger iya tiger sebetulnya bener tiger karena yang beneran gue kenal dikenalin sih gue udah sama orang yang bener di Indonesia iya bener loh karena kita kalau gak nanya itu kita gak tahu iya bener emang buta banget ditanya nanti disana apalagi kalau kayak klub-klub sekarang gitu kan maksudnya baru baru satu tahun dua tahun nah mungkin klub om juga udah lama nih kan udah 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 lebih dari setahun gitu aku juga akan minta saran juga gitu sama dia gitu kan gimana sih om caranya nih karena dia udah 18 tahun 40 berapa gitu aku juga minta kasih tahu saran-sarannya nih supaya lama bisa bertahan nih klub gimana gitu nah mungkin dari om juga ada kali tip-tipnya nih buat temen-temen klub-klub lain gitu yang bisa lebih dari dua tahun gitu untuk ngejalanin itu seperti apa gitu biar bisa bertahan itu sih ya semalaman gue kalau kita menemui teman baru ya teman-teman baru dari dunia luar itu kan namanya komunitas kan umumkan ke siapa aja salingan iya yang susah sih sebenernya egois sih om nah itu dari dirinya dia gitu kadang gak semaham sama kita tapi itu si wajar sih om yang gue suka denger itu kalau Turing itu biasanya kasus sama orang-orang daerah nah itu kita kalau kita ke daerah itu kita bincananya dilihat-dilihat dulu dah soalnya kan kita gak bisa bener-bener kita gak enak jadinya gitu nah kita kan belum tahu kita belum kenal pasti ini orang gimana ya iya 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 bener tips-tipsnya lagi mungkin ada yang mau ditambahin om kita jangan baperan ya jangan baperan ya jangan baperan ya jangan baperan ya itu kalau untuk Turing nya om untuk Turing itu dia lebih safety lebih safety beli peran motor harus bener-bener jangan sampai jadi trouble dah nah kalau untuk Turing ini om berapa kali ganti oli om? gua kalau sama Turing itu gua 1000 kg itu bener 6 setiap 1000 kg karena kan ya itu kan jadi aku bukan motor Turing iya iya itu dia makanya ya gua ngeri jebol juga kan karena kan dipaksain terus dipaksain terus jalan 1000 1000 kg ganti tapi yang terakhir itu karena motor udah agak lumayan lama yang terakhir Turing itu gua 500 kg hmm tapi ini udah di board up belum? masih bermain standar? kalau board up itu sebenernya gak board up ya bang cuman Seher standar Seher udah ganti Tiger itu pun karena gua terpaksa ya karena gua dari dulu emang gak suka ganti-ganti motor sih yang bermain racing itu sebenernya ya cuman itu karena terpaksa gua udah Turing dari mana itu tapi sebesar karena mekanik menyarankan seperti itu ganti seher Tiger itu karena terpaksa iya terpaksa jadi karena terpaksa guys ganti seher Tiger kejadian dia agak standing standing dikit hahaha kalau bagian karbu itu karbu udah ganti NSR SP udah ganti NSR karbunya sama CDI PRT sih eh racing competition sama kenalpoh kenalpoh nah kalau untuk motornya sendiri boros enggak sih kalau boros sih kalau gue bilang anak-anak aja nih anak-anaknya sendiri sendiri ya ampun om motor gue ampun om motor gue kacau guys gue udah gak bisa gimana saat review udah tau lah gue udah paham ya pasti bakalan parah sekali guys bahan bakar ya gitu guys nah om kira-kira segitu aja om ya kira-kira segitu aja nih temen-temen buat gue ngobrol sama om parit mungkin nanti lain kali gue bakal ngobrol lagi sama dia setelah nanti dia akan mengadakan turing-turing lagi gitu guys Insya Allah kira-kira segitu aja om makasih banyak nih om masih banyak udah mau gue wawancara nih om dan untuk temen-temen jangan lupa kalian like comment dan subscribe dan juga mungkin om punya instagram instagram ada faris berwajir nah kalian bisa follow guys sama follow juga nanti clubnya guys kalau mau masuk silahkan hubungi langsung sampai ketemu di video gue berikutnya guys bye-bye dari serum serum udah ganti serum udah ganti nah itu air hehehe hahaha haha wavelength hahaha h sensations Sampai jumpa.